selamat menikmati yang sering duduk dan temenung setelah membaca buku atau kitab suci benak itu muncul dikarenakan pikiran liar saya yang terus-menerus memikirkan tentang segala keajaiban yang terjadi bukan hanya keajaiban pada diri, namun juga keajaiban-keajaiban yang terjadi di seluruh alam semesta ini betapa suatu quarks, atom, sel, DNA, dan beragam bentuk kehidupan skala kuantum, nano, mikro, dan makro bekerja secara tepat dan berketeraturan sesuatu yang bekerja seperti sebuah program komputer yang diciptakan oleh sang maha programmer ya, disitulah terlintas dalam benak saya bahwasannya Tuhan adalah sang maha programmer ketika saya mempelajari tulisan mengenai DNA tubuh manusia bagaimana ternyata melokol DNA terdiri atas bahasa kode alias bahasa pemrograman dari sang penguasa yang disematkan ke dalam tubuh manusia ini DNA kita ternyata berisi triliunan kode informasi yang menghasilkan manusia yang unik dan berbeda tidak pernah sama sekalipun dilahirkan kembali baru sel DNA saja sudah sedemikian rumit programnya bekerja memindai secara otomatis setiap kerusakan dan memperbaikinya secara mandiri siapa yang menyuruh melekul atau sel DNA melakukan itu semua bagaimana dia tahu ada bagian yang merusak dari struktur DNA yang sedemikian panjang bagaimana cara mereka memperbaikinya secara mandiri sekarang coba anda bayangkan hidup anda atau coba bayangkan tubuh anda dulu deh tubuh anda terdiri atas 30-40 triliun sel tiap sel bekerja sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan sel-sel yang lain mereka berkembang biak dan meremanjakan diri mereka secara otomatis dalam satu hari ada 300 miliar sel yang mati dalam hitungan menit ada 210 jenis sel di dalam tubuh dan semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda dari setiap bagian tubuh pasti ada sel yang mati dan kemudian digantikan dengan sel yang baru apakah anda bisa membayangkan betapa rumit dan banyaknya deretan angka 0 yang bekerja tidak hanya untuk sebuah sel dan itu hanya untuk satu orang manusia ada kurang lebih 7 miliar manusia di muka bumi ini jadi silahkan coba anda kalikan 40 triliun sel dikali 7 miliar manusia ada berapa banyak angka 0 di belakangnya? apakah kalkulator anda sanggup meneretkan ke semua angka 0 tersebut? itu baru menghitung sekedar sel manusia saja belum kita menghitung sel yang lain seperti sel binatang, pohon, dan makhluk hidup lainnya seperti bakteri, amuba, plankton, dan makhluk bersel lainnya di muka bumi ini setiap sel tersebut bekerja melalui sebuah program siapa yang memprogram sel untuk hidup, berkembang biak, mati, lalu mermanjakan diri? ketika kita terbelalak hanya dengan mencoba menghitung jumlah sel manusia di dunia ini maka kita pasti berpikir Tuhan memang sang programmer yang maha hebat dia menciptakan kehidupan secara detail dan tanpa cacat program rancangan Tuhan memang luar biasa hebatnya manusia tidak akan pernah sanggup menyaingi program Tuhan komputer dan program paling canggih yang dibuat manusia sekalipun pasti tidak akan pernah bisa menyaingi satu sel yang sangat kecil sekali bentuknya baiklah, kita sudah membahas mengenai DNA dan sel dan mendapatkan fakta yang cukup mencengangkan sekarang kita coba bayangkan hidup kita kita coba masuk ke program Tuhan lainnya yang sering kita sebut sebagai nasib dan takdir manusia takdir adalah program Tuhan sementara nasib adalah program manusia namun tetap atas izin sang maha pencipta banyak manusia yang tidak bisa membedakan antara nasib dan takdir nasib itu bisa dirubah oleh manusia walaupun perubahan itu tetap harus atas seizin dari yang maha kuasa karena Tuhan mengatakan sesungguhnya aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka bahasa Tuhan ini memberi isyarat sebuah kode bahwa dia memberikan izin dan hak kepada manusia untuk merubah nasibnya melalui apa yang ada pada diri manusia apa yang ada pada diri manusia pikiran baik pikiran sadar maupun bawah sadar jika kita ingin merubah nasib kita maka rubah dulu pikiran kita yang 88% yaitu pikiran bawah sadar kita sedangkan takdir sifatnya mutlak milik Tuhan semata anda lahir, menikah, mati itu semua takdir mengimani dengan benar terhadap takdir ini bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat hal ini karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak manusia dalam pandangan psikologis dalam pandangan psikologis hal ini disebut sebagai free will alias kehendak bebas manusia kebanyakan orang memiliki pandangan yang keliru mengenai nasib mereka hanya pasrah kepada nasib mereka tanpa melakukan tindakan atau usaha sama sekali dan ini adalah suatu kekeliruan yang amat nyata bukankah Tuhan telah memerintahkan manusia untuk mengambil tindakan dan bekerja serta melalang kita untuk bermalas-malasan apabila kita sudah mengambil tindakan dan usaha kemudian kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai maka kita tidak boleh sedih dan berputus asa karena semuanya sudah merupakan ketetapan dari sang maha kuasa alias takdir takdir mempunyai nilai yang sangat fundamental jika kita bisa memaknai dan memahaminya dengan baik dan hal itu bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih baik karena dengan penerimaan terhadap takdir berarti kita sebagai manusia juga menerima terhadap kekuasaan Tuhan terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini takdir adalah bahasa program Tuhan dan itu tidak bisa diubah sudah merupakan kepastian sementara kegagalan bukan merupakan takdir namun lebih merupakan nasib maka tentu saja hal itu bisa dirubah siapa yang bisa merubahnya? ya tentu saja si manusianya sendiri namun atas seizin dari yang maha kuasa apa syaratnya? syaratnya adalah si manusia tersebut haruslah memiliki tujuan serta ratangan hidup yang jelas mempercayai dan meyakininya mengambil tindakan dan bekerja keras berusaha sekuat tenaga dengan penuh dedikasi dan persistensi dan meminta izin dari Tuhan dengan doa maka kita akan mampu untuk merubah nasib kita merubah hidup kita Tuhan sudah memberikan manusia sebuah isyarat sebuah kode bahwa manusia mempunyai hak prerogatif untuk merubah nasibnya manusia memiliki hak untuk meretas nasib mereka sendiri harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan seringkali diartikan sebagai kegagalan hampir semua manusia mengartikan suatu kegagalan sebagai kegagalan secara keseluruhan sehingga tertutup semua akses untuk munculnya kesuksesan dalam hidup mereka secara tidak sadar kontaminasi hati dan pikiran kita terhadap hal ini menghasilkan persepsi dan program di pikiran bawah sadar yang menimbulkan asumsi yang berujung pada kesimpulan bahwa kegagalan yang satu merupakan kegagalan untuk semuanya akhirnya manusia punya sikap untuk nyinyir kepada Tuhan lalu mendiskreditkan Tuhan bahwa ini semua adalah hasil karya Tuhan Anda salah besar kegagalan adalah hasil karya manusia dan siapapun pasti mengalaminya siapapun dia pasti pernah gagal contohnya saja Anda pagi ini terbangun karena mengatur alarm di ponsel Anda pada pukul 5 pagi dan ketika alarm di ponsel Anda tersebut berbunyi Anda kemudian menekan tombol snus dan kemudian tidur kembali Anda sudah gagal pada saat itu sesaat setelah Anda baru saja terbangun apakah itu kesalahan Tuhan atau kesalahan Anda? ada perbedaan yang paling mendasar ketika terjadi kegagalan pada diri manusia yaitu cara menyikapi kegagalan bagi orang-orang yang mampu berpikir dan mentransformasi bahasa program Tuhan membedakan antara takdir dan nasib maka kegagalan akan dianggap sebagai ujian bahkan seringnya dianggap sebagai hikmah atau pelajaran karena dengan adanya kegagalan tersebut berarti Tuhan memang memiliki sifat maha pengasih dan penyayang namun bagi orang-orang yang tidak mampu mentransformasikan bahasa program Tuhan maka mereka akan menganggap kegagalan sebagai malapetaka atau bencana bahkan kutukan bahasa Tuhan adalah bahasa yang penuh dengan keberhasilan kesuksesan dan kemenangan maka dalam bahasa Tuhan tidak ada bahasa kegagalan kekalahan dan ketidakberhasilan Tuhan dengan bahasa programnya sendiri dan manusia dengan bahasa programnya sendiri yang didalamnya merupakan hasil rahmat dari Tuhan oleh karena itu mari kita merancang kembali program kehidupan kita yang lebih baik meretas nasib kita sendiri dan merubah hidup Anda agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton